Aku menyangkal keras jika Pak Jokowi lupa akan partai yang membesarkannya. Tidak, terlepas dari kabar burung itu. Yang jelas, aku masih percaya sama Pak Jokowi dan Gibran. Yang tidak akan lupakan sejarah. Keduanya tidak akan lupa sejarah dirahim mana mereka dilahirkan dalam dunia politik. Aku percaya Jokowi. Sebagai pendukung Jokowi garis keras, saya selalu tidak percaya dengan bom waktu ini. Ini bukan soal hari ini saya mendukung seorang ganjar Pranowo. Tapi lebih soal inventaris jabatan dan investasi jangka panjang. Aku menyangkal keras jika Pak Jokowi lupa akan partai yang membesarkannya. Tidak, beliau adalah seseorang yang tahu adab dan etika sekalipun. Itu dalam dunia politik yang sudah digelutinya sejak tahun 2005. Beliau dibesarkan di kota Solo dengan orang tua yang penuh mengajarkan rasa bagaimana mengejauhentahkan orang. Bahkan tempat kelahirannya menjadi kota yang terkenal akan budaya, sopan dan santunnya dalam bertindak. Kalau sudah begitu, siapa yang mau menilainya macam-macam? Terlebih, dia sudah menjadi pemimpin itu bukan hanya sekali, tapi beberapa kali diamanahi tanggung jawab besar untuk membawa kesejahteraan bagi kehidupan rakyat. Untuk melewati itu semua, Jokowi besar karena panggilan dari PDI Perjuangan. Kekuasaan itu hanya perantaranya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Tidak akan mungkin dia pergi meninggalkan rumah naungannya hanya karena media tadi. Dia sudah mengukir cerita perjalanan politiknya bersama Partai Besutan Megawati Soekarno Putri. Saya yakin Pak Jokowi tidak akan berpaling karena dia sendiri yang selalu menggaungkan kalimat-kalimat sakti untuk tidak keblinger dengan suatu kenikmatan. Akankah prinsip sekaligus moral Pak Jokowi itu terus dipegangnya sampai akhir? Kalimat sakti itu seperti wejangan bagi pendukung dan rakyatnya untuk tahu aturan dalam hidup berbangsa dan bernegara yang baik. Tapi kenapa akhir-akhir ini suara liar terus diteriakan di sekitarku? Dentuman pendengung mengguncang telinga pendukung Pak Jokowi karena mendengar kabar duka yang tersiar di mana-mana. Apa isi berita itu? Dua hari ini politik nasional sedang mengalami El Nino. Bahkan suhu politik nasional tidak bisa dideteksi dengan termometer. Kabar itu menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan batas usia Capres dan Cawapres minimal 35 tahun. Yang kita ketahui ketua MK adalah adik ipar dari Pak Jokowi sendiri. Sedangkan pengajuan gugatan MK dilakukan oleh beberapa kader gerindra dan barisan koalisi pendukungnya. Kita tahu Prabowo telah menawari Gibran menjadi cawapresnya dalam Konstelasi Pilpres 2024. Bukan hanya sekali tapi sudah berkali-kali. Gerakan yang tergabung menjadi relawan Gibran Raka Buming Raka Tiba-tiba deklarasi di seluruh Indonesia dan bergerak sangat masif seluruh negeri menggaungkan keputusan akhir MK. Bahkan si empu pemilik nama belum bersuara. Tapi mereka sudah mengumumkan seantero negeri bahwa Gibran akan menjadi capres ataupun cawapres. Entah itu digerakkan oleh siapa. Gibran sendiri saat ditanyai pun tidak banyak mengerti terlepas dari kabar burung itu. Yang jelas aku masih percaya sama Pak Jokowi dan Gibran yang tidak akan lupakan sejarah. Keduanya tidak akan lupa sejarah dirahim mana mereka dilahirkan dalam dunia politik. Mereka tidak akan mengkhianati ibu yang merawat mereka dengan hati dan nilai-nilai politik lainnya. Mereka tidak akan lupa kepada ibu yang selalu mengingatkan dari mana amanah itu ada. Karena Jokowi adalah perwujudan dari politisi unung yang memegang kata-katanya. Dia tahu bagaimana harus melangkahkan kakinya tanpa harus menyakiti orang yang dihormatinya. Ya Jokowi sudah menganggap Mega sebagai ibunya. Tidak akan mungkin jika ibunya diinjak hanya karena menempatkan Gibran di posisi terelit. Dia bahkan mengatakan di depan publik bahwa Gibran belum layak menjadi seorang wakil. Bahkan untuk maju sebagai cawapres belum sampai ke jalur itu. Begitu pula dengan Gibran yang sudah menggaungkan janjinya untuk tidak akan pindah partai. Anak sulung Jokowi itu sudah menjamin lewat ucapannya. Karena hanya PDIP, partai tempatnya dibesarkan. Partai merah itu tempat naungannya dalam mengangsuh ilmu. Jika sampai hal itu diingkarinya, mungkin aku sudah tidak bisa berkata lagi. Bahwa politik itu memang benar-benar politik. Tidak ada rahi merangkak dan berjalan. Mungkin ketika rasa tidak percaya aku menjadi kenyataan nanti. Hanya akan mengembalikan semua itu menjadi suara rakyat. Biarlah rakyat Indonesia menjadi pengukur. Dimana sekat-sekat pemilih menentukan arah visual yang mereka lihat. Dan saat hal itu terjadi, pilihan saya tetap akan mendukung Ganjar Pranowo. Karena itu adalah sikap yang sudah didasari fondasi kuat. Bahwa hanya Ganjar lah yang mampu dan bisa menjadi pemimpin selanjutnya. Sikap saya untuk tetap bersama seorang Ganjar Pranowo adalah cara pandang saya setelah Pak Jokowi sudah tidak bisa berlanjut secara konstitusi. Itu hal yang mutlak tidak bisa diubah hanya karena kepentingan lain selain rakyat. Terima kasih telah menonton!